Ui, 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 please lapar terus ya guys. Nih, 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 aku mau makan masakan yang membunca lambung bersama Pak Hmi. Nih, ada bebek potutu yang pedasnya nampol abis. Ini dia prosesnya nih guys. Pertama, masukkan bebek yang sudah dibumbui rahasia nasi daun jeruk, centi ke dalam wajan guys. Tambahkan sedikit minyak di atas bebek, kemudian kita bolak-balik bebek biar matang merata. Setelah itu, kita plating guys. Lanjut, ada rendang suwir nih guys. Ini dia prosesnya. Pertama, siapkan santan di wajan, kemudian masukkan rendang yang sudah disuwir dan dimasak sebelumnya, dan juga kentang. Tambahkan garam, penyedap, aduk-aduk sampai kering. Kemudian setelah matang, kita plating deh. Hai guys, apa kabar semuanya? My love. Baik, pastinya cinta. Bener banget guys, Pami aku seneng banget loh. Kenapa tuh? Ini aku dari rumah, belum sampai ke sini, udah kecok, kecium banget. Ini aroma daun jeruknya. Sekarang kita lagi ada di nasi daun jeruk. Makan dulu sayang, makan apa dulu nih? Ini ya. Nah, aku tuh, wow. Guys, sentuhan pertama kepada daging bebeknya, ini mengisaratkan bahwa bebeknya lembut banget guys. Iya, seraku itu. Lihat guys. Wuih, tuh. Oh my guys. Nih, coba ya. Aku coba aduk bebeknya, bismillahirrahmanirrahim. Aduh, Gusti. Ai, ai. Guys, kamu harus tahu sayang, ini bebeknya bener-bener lembut banget. Super juicy. Dan aku suka banget sama bumbunya, ini bener-bener ancaman. Parah. Ya. Wuih, 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 wuih. Bebek betutunya super nampol. Padesnya sampai ke ubun-ubun aku nih guys. Ini bebek super duper idaman banget. Empuk dan juga bumbunya meresap sampai ke sela-sela bebek. Wow. Guys. Ini bener-bener lezui guys. Apa tuh? Resetnya. Wuih, wuih. Ini aku suka sih guys. Udah gitu dagingnya tuh bener-bener enak banget guys. Dan si sama bumbunya guys, dia gak terlalu pedes banget. Ya. Rempahnya enak sekali. Betul. Serainya berasa banget. Dan yang paling juara ngajelagur tuh apanya guys? Apa itu? Nasi daun jeruknya. Nah, itu dia yang... Mana yang ngenah sayang. Kaget jadinya kan. Jujur, ini wawwawwawwaww guys. Ini sih aku like banget. Walk-walk terus. Pedesnya bikin nagih, gih, gih. Sekarang cobain ininya. Rendang suwir. Ini ada kentang-kentangnya gitu Pak Mi. Oh my guys. Wow. Sekarang aku mau nyobain sih ini rendang suwir. Nih. Kalau orang Sunda itu bikin rendang biar cenderung kemanis. Dan banyak kayak palanya, kayak gitu-gitunya. Nih ya guys, cobain dulu biar sederhana. Iya. Wow, wow, wow. Edun banget guys. Rendang suwirnya langsung bikin geger rongga mulut aku nih guys. Aku suka banget sama asin-asin yang agak nempel-nempel gitu. Bukan asin banget ya. Rasanya enak banget. Kita walk-walk pake nasi sayang. Yuk. Bismillahirrohmanirrohim. Oke sang guys. Nyak. Yuk. Paket lengkap banget ya guys. Makan rendang suwirnya apalagi ketemu sama nasi daun jeruk. Duh, duh, duh. Ini sih definisi ancaman banget guys. Lihat nih guys. Aku gak pake lama. Langsung makan bareng nasi daun jeruknya. Nambah lagi dan lagi. Gokil guys. Ces, wow. Ini sih definisi endol surendol takendol-kendol munah. Ces, ini aku mau cobain sambal embe-nya. Kayak kamu aku pengen ngerasain juga. Coba ini sensasinya seperti apa? Enak banget. Jujur aku suka banget sambal embe-nya guys. Ini guys. Kita walk-walk dulu. You guys. Yuk. Sambal mata. Kebahagiaan yang levelnya hakiki ya. Makan rendang suwirnya, picurin sambal mata, dan nasi daun jeruk. Beuh, nikmatnya kabina-bina guys. Sekarang guys. Aku mau cobain ini ada ikan cakalang ricang. Terima kasih lho Pahmi. Sama-sama loh nih Ces. Ini cakalangnya kering gitu guys. Sayang makan dulu. Ini coba aja nih. Jujur, ini sih endul alias endul. Ikan cakalangnya fresh banget. Gak usah dibahas lagi guys. Enggak. Endul. Aku suka banget sama rasanya Ces. I like. Kenapa I like? Kenapa? Karena guys, menurut aku, ini yang masaknya itu dia itu hobi makan. Dia itu gak ngasal. Karena bikin cakalang itu susah loh. Ini guys. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. My love. Cinta. Enak sayang. Yuk. Melalukan yuk. Wui, wui, wui. Ini cakalang ricanya benar-benar ancaman. Ketemu langsung sama nasi dan jeruknya guys. Lihat kan? Kita sampai gak mau berhenti makan nih guys. Ikan cakalang sugirnya benar-benar seenak itu. Pedas dan gurihnya menyatu sempurna rasanya. Ini sih ancaman yang sesungguhnya guys. Cakalang ricanya pakai nasi daun jeruk jadi satu kesatuan rasa yang lezui. Enak banget. Asapnya berasa. Betul, betul asapnya maksud aku. Bener. Nah, udah gitu sambalnya itu gak begitu pedas. Jadi masih nyaman buat dimakan dan dinikmati. Bener. Dan menurut aku guys, semua lauk yang ada di situ cocok banget sama si nasi jeruknya. Dan aku suka banget si cakalang itu asapnya masih berasa. Dan untuk rasa, aku udah ngeragu lagi, aku udah ngekhawatir lagi buat kalian yang di rumah. Kalau misalkan lagi lapar-lapar, apalagi malam-malam, apalagi mager masak. Kalian cobain ini. Nasi, jeruk, centi ini benar-benar enak banget. Selain nasinya, lauknya juga so good. Ancaman guys. Yo guys. Sayang, jangan ganggu kita makan dulu ya. Aku mau nyobain makannya. Enak, enak, enak. Wajibanget deh makanan pake menu-menu yang tadi. Kenikmatannya tak lekang oleh waktu guys. Yang kepo banget sama menu makanan hari ini, Cus langsung berangkat ke Instagramnya Bikin Laper di at Bikin Laper Trans TV. Informasinya lengkap ya, ada di sana pastinya guys. Jangan kemana-mana guys. Abis ini, aku bakalan bikin lapar kalian semua. Stay tune di Bikin Laper, Laper Terus.